disini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan Elementor yang free dan Elementor yang pro untuk detailnya kita bisa lihat informasi di sini di halaman elementor.com di sini ada 50 lebih widget dan counting dari Elementor pro yang mana kita misal kita pakai yang free artinya kita tidak bisa nikmatin fitur-fitur atau widget-widget ini seperti itu seharusnya post, portfolio, slide, form dan ya kita bisa lihat banyak di sini seperti itu itu singkatnya seperti itu kalau kita bisa lihat di sini tapi kalau kita lihat kita bandingkan ya oke kita lihat saja saya akan buat halaman sini home ya ini yang free ini yang belum ada ini yang belum ada apa yang belum ada Elementor Pro nya dan yang ini sudah ada Elementor Pro ya kita edit oke kita lihat langsung di sini oke kita bisa lihat di sini perbedaannya ini yang free cuma ada tiga saja basic general dan WordPress seperti itu tapi kalau yang Pro di sini ada basic basic itu sama dengan fitur yang ada di Elementor free lalu ada Pro nah Pro ini adalah yang ini dijelaskan seperti ini Pro terus ada general ini ada di sini general ada site nah site ini fungsinya untuk membangun menu seperti itu di sini di sini di free tidak ada di free tidak ada seperti itu jadi ada site logo ada site title, page title, nav menu, nav menu itu untuk menunya seperti itu search form ada sitemap ya terus ada di sini single single itu ada post title, post title, post accept dan sebagainya fitur image ini ini di apa di gunakan ketika ketika kita membuat custom post misalnya seperti itu karena di sini di di apa di Elementor Pro kelebihannya itu saya contohkan di sini oke saya akan buat dua intersection di satu sini di satu section saya bagi dua ya oke saya akan masukkan heading ya di Elementor Pro di sini di Elementor Pro di sini ada Dynamic Text ya di mana Dynamic Dynamic Text ini kalau untuk di Elementor Free kita kita nggak bisa akses ini kita contohkan ya oke oke kita jadi dua kita masukkan heading nah di sini nggak bisa jadi harus Pro kalau Pro kita bisa isi dengan ini custom post misal kita pilih post title nah post title nya dari ini adalah home jadi ini akan terotomatis namanya home seperti itu atau contoh saja misal post date tanggal ini tanggal pembuatan dari halaman ini seperti itu ya jadi sangat fleksibel sekali bisa buat custom post bisa buat custom apa lagi jadi slider juga bisa buat custom seperti itu oke jadi ini fungsi dari apa namanya ini itu ya seperti itu fitur image seperti itu kayak di site di site ini kita bisa misal masukkan logo site logo di sini nah tapi saya belum masukkan logonya di sini ya oke oke ada table of content post comment seperti itu nah ini kalau untuk yang WordPress ini hampir sama ya dan yang gak kalah penting untuk dibahas juga fitur-fitur yang ada di sini di Elementor Pro seperti itu kalau kita contohkan kita untuk post saja ya kita untuk post karena tadi ini text sudah saya buat sebelumnya ya sini post kita bisa buat seperti ini kita bisa buat custom post ya bisa buat apa namanya misal nah seperti ini di skinnya ada 3 tampilan klasik ada card seperti ini ada full content nah seperti ini tapi saya lebih suka klasik kolomnya berapa misal kolomnya 2 misal seperti itu post per page atau post per halamannya berapa misal 4 misal saya taruh 4 seperti itu nah terus sini ada image position posisi ha gambarnya di left atau di top nah kalau left dia nggak bisa kalau left image ratio nya dia harus dikurangin ya maaf image width nya nah seperti itu jadi ini harus dikurangin untuk supaya yang di samping bisa kelihatan seperti itu terus untuk titelnya misal judulnya itu mau dimunculin atau nggak nah ini nggak ada judulnya excerpt itu nih excerpt itu keterangan keterangan singkat misal mau dimunculkan klik show kalau nggak tinggal di hide aja nah terus kalau misalkan show mau berapa panjangnya ini kata ya misalkan 10 kata nah seperti itu ini 10 kata ini semuanya 10 kata terus metadata metadata itu nih ini metadata tanggal komentar ini masih banyak lagi ada time ada date modified seperti itu misal mau lihat misal mau ditambahkan author nah sini ada author nya misalkan data modified eh sudah time nah sini ada waktunya waktu pembuatan oke saya hapus untuk komen dan waktu itu query nah query ini lebih ke apa namanya filter ya misal dat tanggalnya dari apa pengaturan tanggal dan sebagainya dan selain itu di tab content ini ada 3 sub dan sini ada style nya style itu untuk tampilannya ini ini untuk tampilannya ya kalau konten itu lebih ke dalam kontennya kalau style itu lebih ke apa ya ke tampilan seperti itu kayak kolom box image content terus ada satu lagi tab nah seperti ini di sini ada motion effect background border dan sebagainya seperti itu dan ini adalah kelebihan daripada Elementor Pro seperti itu dan tidak hanya ini saja masih banyak lagi fitur Pro yang didapatkan dari Elementor Pro ada portfolio ada galeri ada form nah ini form seperti itu ada ada galeri ada buat login menu animated headline nah contohnya seperti ini nah seperti itu ada circle ada curly nah seperti itu nah ini nah ini nah ada rotating klip klip seperti itu nah ada wave seperti ini nah seperti itu dan masih banyak lagi mungkin lain kali kita akan bahas satu persatu fungsi daripada apa Elementor Pro dari setiap fungsinya ya nah kalau di Elementor Free cuma ini saja intersection heading image editor video button divider space google map dan icon seperti itu jadi kalau menurut saya sih kalau untuk pembuatan landing page yang tidak membutuhkan menu masih cocok menggunakan Elementor Free seperti itu masih bisa lah meskipun ada beberapa fitur yang enggak didapat tapi ya cukup seperti itu ya meskipun untuk menu sendiri bisa diakalin dengan plugin plugin lain ya nanti saya akan jelaskan juga plugin apa untuk mengakali Elementor Pro supaya supaya ya free seperti itu oke mungkin itu saja nah sekilas perbedaan daripada Elementor Free dan Elementor Pro ya oke teman-teman mungkin mudah ada kesempatan buat membahas satu persatu dari apa fitur-fitur yang ada di Elementor Pro oke itu saja semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah terima kasih terima kasih terima kasih